Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pecinta alnyokorola ya khususnya nah kita ini mau mengganti IACP ya IACP alnyokorola ini throttle body nya sudah saya bongkar kita sudah dihadapkan dengan rangkaian throttle body dan 2 IACP ya ini rumah IACP nya mengatur putaran ini adalah IACP IACP ini mendapat harus dari EJU ya 2 ini nah sebelum mengganti IACP biasanya kalau dilihat secara visual secara kasap mata IACP yang sudah melemah kondisinya seperti ini warnanya agak coklatan seperti terbakar masih hijau ini masih segar kita tes untuk yang barunya ini yang baru lihat seperti ini soketnya perotol ya tidak usah pakai soket pengetesan tengah pinggir kita lihat dulu sebelum memasang ya sebab kalau sampai tahanannya tidak standar nanti bisa merusak nanti bisa merusak EJU oke masuk ya ini kondisi dingin 17 sampai 24 ini 21 oke 21 oke berarti bisa kita pasang langsung aja nanti akan kita tes fungsinya ya bagaimana cara kerjanya oke ini sudah kita pasang di rumah IACP nya ya kita akan pasangkan soket klik nanti akan di tes pakai AQ ya dia main gaknya ya buka nutupnya untuk plus yang tengah plus yang tengah ini warna-warna ini jangan menjadi patokan ya karena ini buat tester aja saya oke ini untuk pengetesan aja langsung ya ini seperti ini yang tengah plus ya yang tengah plus yang pinggir nanti kita hubungkan ke main ini kita tengah plus posisi AQ ini plus kita akan tes nih sini buka ya ini yang bawah buka normal kita tes satu lagi yang satunya tadi yang bukanya ya kita tes nutupnya oke jalan sip untuk penyetelan disini juga masih bisa disetel dari buat obengnya ya bentar dengan cara mengendorkan biasanya kalau masih di mobilnya kita harus menggunakan apa ya obeng ketok nah dengan kalau kita putar seperti ini kita putar ke kiri maka dia akan menyempit ya itu akan mengecilkan RPM nah dengan memutar ke kanan kita akan membukanya dan itu secara otomatis akan menaikkan RPM kita kencangkan aja nah ini satu lagi penyakitnya lor ini ya ini sampai nempel sekali nah ini ada keluhan juga kemarin jadi pada saat diges itu kaget ya bentar tuh ngunci ngunci ya jadi ini terlalu nempel dengan ini nah ini mungkin untuk mengakali ya karena RPMnya itu mengaung terus atau tinggi terus jadi setelan ini dihabiskan sampai ini tidak menyentuh snap ini ganjilnya tuh gak menyentuh ya bisa kita lihat nah ini mengakibatkan ya butterflynya itu terkunci di hosingnya nah ini caranya kita akan tahan sebenarnya tahanannya ini lor bukan di hosingnya kita bisa ini kalau macet menggunakan kunci L disini ada kunci L kecil kita naikkan dikit supaya tahanannya disini nah sip tuh mantap ya kita kencangkan kuncinya 8 ini sip oke langsung kita pasang aja oke sudah terpasang ya ini selangnya tak ganti tadi ya selang anginnya tak ganti karena ada keretakan panas ini biasanya ini saya ganti yang baru biar mantap karena kalau ada kebocoran nantinya akan mengganggu RPM juga oke kita starter dulu oh iya ya ini sebelum kita starter kita isi air dulu karena saat membongkar throttle body kita airnya keluar ya dari selang bypassnya radiat tadi kita tutup dulu ya kita seteran nih akhirnya radiat lemot ini Alhamdulillah oke ini hasilnya berlahan-lahan naik ya untuk RPM RPM nya kita gas nah ini bagus ya tetahan ini masih dingin kalau kemarin turunnya langsung anjlok ya dan enggak bisa dibawa seribu ini sudah oke oke ini kita gas pelan-pelan ya turunnya pelan-pelan kalau kemarin langsung anjlok langsung kita tes AC aja aduh AC ini mana ya udah gak ada jeninalnya di AC masih kurang setelannya kita akan setel dulu untuk setelan AC ini kita matikan AC matikan AC ini AC tetap setak segitu ya jadi kurang tinggi untuk AC nya kita naikkan sedikit aja ini setel AC kita dulu menggunakan kunci L ini kalau diputar ke kiri tambah besar ya diputar ke kanan tambah kecil kita putar ke kiri karena ini lem-leman udah lho gak lem-leman semua ya biasanya masalah kalau sudah dilem-lem seperti ini oh iya benar ya terkunci biar gak bisa setel ya sayangnya ya untuk mengetes idulat AC nya gampang kita bisa mencabut soketnya ini pada ini AC masih on ya ini kita cabut dulu tambah rendah ini artinya ini fungsi cuman ini udah gak bisa setel ini lor ini ada perbedaan suaranya nanti ya oh ada charge gitu ya itu membuka kita cabut fungsi fungsi cuman ini gak bisa setel udah udah dilem jadi setel dapakannya sedikit sedikit aja oke ini udah normal untuk apa namanya gasnya sudah tidak ngunci lagi ya sudah tidak kaget lagi oke oh iya kalau memang mau menyukur RPM nya ini tinggal digendorkan karena ini pemasangan yang baru jadi enteng biasanya kalau pemasangan lama agak berat bisa menggunakan agung ketok nanti pakai kunci 8 kita putar nah kalau diputar ke kiri kesana putar kesini ya itu tambah kecil dan diputar kesini tuh makin besar ya putar kiri tambah kecil perkanan tambah besar nah tergantung nanti kita bisa apa ya mendapatkan RPM yang diinginkan oke setel aja ya ini memang dianjurkan setelan itu kota saat kita menyetel jadi suhu mesin sudah panas atau fan radiator sudah nyala ya kita lihat berapa RPM nya 800 900 900 900 AC ini AC ya non AC setak segitu ya ini karena tadi ya untuk handle up nya itu sudah dilem jadi tidak bisa kita lakukan penyetelan harusnya kita bisa naikkan dikit untuk setelan AC nya RPM nya oke mungkin itu aja lor video ya pemasangan dari tadi kita dari awal dari pembongkaran pengetesan bahkan untuk mengukur tegangan di ACV yang lama dan yang baru berapa toleransi nya sudah kita bahas tadi terus ada trouble di butterfly nya juga sudah kita bahas dan sekarang sudah finish ya terima kasih sudah menonton videonya mohon maaf kalau ada kesalahan kalau ada yang salah mohon dibetulkan boleh ditulis di komentar karena itu akan sangat menjadi ilmu sangat berarti buat saya pribadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati